Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta masih melakukan perhitungan suara dari penghitungan suara ulang di dua TPS. KPU DKI Jakarta akan segera mengubah data suara yang masuk pada dua TPS itu. Komisioner KPU DKI Jakarta mengatakan penghitungan suara ulang di TPS Kalibata dan Utan Panjang segera dihitung dan input data suara terbaru. Hasil penghitungan suara dari TPS tersebut akan menjadi final hasil pilkada putaran pertama. Saat ini KPU DKI Jakarta dan Bawaslu tengah mempersiapkan pilkada DKI Jakarta putaran kedua yang nantinya akan diikuti oleh dua pasangan calon yaitu pasangan calon nomor urut dua Ahok Carot dan pasangan calon nomor urut tiga Ani Sandi. Hasil pemungutan suara ulang kemarin memang untuk dua TPS itu sebenarnya sudah dihitung di tingkat kecamatan. Tetapi tentu dari hasil pemungutan suara ulang akan kami input data terbaru dari hasil PSU karena hasil PSU inilah hasil final dari perolehan suara di kedua TPS tersebut. Nanti kami perintahkan hari ini harus sudah diubah untuk TPS nomor 29 Kalibata dan TPS nomor 1 Utan Panjang.